Update pencairan bantuan sosial 1 April 2024 Habarnya BLTMI dikasih mulai cair Cek faktanya disini Kemudian PKH tab 2 cair BSI Mandiri BRI dan BNI Ditambah THR untuk KPM kategori ini sampai dengan 1,8 juta rupiah Seperti apa informasi lengkapnya ikuti videonya sampai selesai Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham Dalam menyerap informasinya Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group Channel Yang akan selalu update pencairan bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi gembira tentang pencairan bantuan sosial hari ini Tanggal 1 April 2024 Dimana untuk bantuan BKH tab 2 sahir kembali untuk bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Selain itu ada informasi mengenai THR dari pemerintah khusus untuk KPM kategori berikut ini Dengan nilai sampai dengan 1,8 juta rupiah Ikuti videonya sampai selesai ya Jangan di skip supaya dia gagal faham dalam menyerap informasinya Baik teman-teman sosial semuanya Harusnya kalian KPM PKH maupun BPNT Atau yang sedang menunggu pencairan bantuan PKH maupun BPNT Serta bantuan PLT mitigasi Rp600.000 Baik teman-teman sosial semuanya Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 1 April 2024 Dan Alhamdulillah hari ini ada pencairan bantuan PKH tahap 2 Jadi teman-teman sosial semuanya Tentu saja ini adalah informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM Dimana di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri Yang tentu saja kebutuhan masyarakat semakin meningkat Dan Alhamdulillahnya Untuk bantuan yang sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan keluarga penerima manfaat Sudah mulai dicairkan Seperti sebelumnya Bank BSI dan Bank Mandiri Terlebih dahulu menampakkan pesonannya ya Dengan cair terlebih dahulu Untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Jadi bagi teman-teman KPM pemegang KKS Bank Mandiri dan BSI Silahkan kalian cek saldonya secara berkala Karena proses transferring dari bank penyalur ke masing-masing KPM Juga memerlukan waktu Antara 1 sampai dengan 7 hari Dan Alhamdulillah Sejak tadi malam Terpantau menyusul cair PKH tahap kedua Dengan bank penyalurnya adalah Bank BRI dan Bank BNI Seperti status teman kita KKS BNI 2018 komponen Lansia Jawa Barat Kota Bandung Semoga yang lain segera menyusul ya Tadi saya cek 3 kartu baru 2 kartu yang cair Selanjutnya untuk KKS Bank BNI Silahkan dicek secara berkala PKH tahap dua sudah mulai salurkan Ingat beda wilayah beda pencairan Tidak serentak katanya Selanjutnya Alhamdulillah KKS BRI sudah cair untuk bantuan PKH tahap kedua Daerah Cipanas Dianjur Ini besaran bantuannya adalah Senilai 1 juta rupiah Selanjutnya Alhamdulillah PKH tahap dua Bank penyalur BRI cair daerah Muarobungo Jambi Dan begitu juga untuk daerah NTT Kabupaten Manggare Barat PKH tahap dua juga sudah dicairkan untuk Bank BRI Selanjutnya selamat bagi teman-teman KPM yang ada di daerah Jambi Juga terpantau sudah cair bantuan PKH tahap kedua Dengan bank penyalurnya adalah Bank BRI Selanjutnya bantuan PKH tahap kedua dengan bank penyalur mandiri Juga masih terus disalurkan bantuannya ke masyarakat Jadi teman-teman selanjutnya semuanya sekali lagi kami ucapkan selamat Terusnya bagi kalian KPM-KPM yang sudah menerima bantuan PKH Dan juga bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat Dan bagi teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga untuk bantuan PKH tahap keduanya Mohon bersabar Kalian bisa cek saldonya Tapi jangan bolak-balik ya teman-teman Melainkan secara berkala Karena seperti kita kerja bersama untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT Khususnya yang melalui Bank Himbara Dilakukan secara bertahap Dan biasanya untuk proses transferring dari bank penyalur Ke masing-masing rekening KPM antara 1 sampai dengan 7 hari Baik teman-teman selanjutnya Selanjutnya kita ke informasi gembira yang kedua Jadi KPM kategori ini selain mendapatkan bantuan PKH atau selain cair bantuan PKH tahap keduanya Di bulan puasa menjelang lebaran ini juga mendapatkan THR dari pemerintah Yang besarannya sampai dengan 1,8 juta rupiah Sekarang pertanyaannya adalah KPM kategori mana yang juga mendapatkan bantuan tambahan senilai sampai dengan 1,8 juta rupiah Jadi teman-teman selanjutnya untuk KPM yang juga mendapatkan bantuan tambahan Atau bisa kita sebut dengan THR karena menjelang lebaran bantuan ini cair Adalah bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Seperti informasi yang disampaikan oleh teman kita yang ada di daerah Sabang Katanya Alhamdulillah KIP atau Kartu Indonesia Pintar anak SMA, SMP, dan SD sudah keluar Khusus Sabang Ini punya anak saya Ini komponen anak SMA Dan kalau kita lihat Besaran bantuannya adalah sebesar 1,8 juta rupiah Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya untuk bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2024 ini Khususnya untuk yang memiliki anak sekolah tingkat SMA mengalami kenaikan bantuan Yang sebelumnya 1 juta rupiah di tahun 2024 ini menjadi 1,8 juta rupiah Lantas bagaimana bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMP Untuk bantuan program Indonesia Pintar anak sekolah tingkat SD adalah Besarannya masih tetap sama yakni 450 ribu rupiah per tahun Sedangkan untuk anak SMP atau sederajat Besarannya masih 750 ribu rupiah per tahun Jadi bagi KPM-KPM yang penasaran Apakah anaknya juga berhak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau tidak Silahkan kalian bisa cek langsung melalui handphone kalian Di laman SMP Pintar PIP.GEMDIKBUT.GO.ID Jadi jika nama anak kalian masuk di situ sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Siap-siap saja untuk rekeningnya akan terisi saldo THR dari pemerintah berupa bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Yang besarannya antara 450 ribu rupiah sampai dengan 1,8 juta rupiah Baik teman-teman semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh